Pak Amar Sungar ditahan itu sejak perkara dilimpahkan dari penyidik Polda Metrujaya ke Kejaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu ya. Jadi itu sudah 20 hari yang lama ya kalau tidak salah ya, saya lupa tanggalnya tapi pada saat itu berkasnya dilimpahkan. Jadi bukan ditahan pada tingkat penyidikan tapi ditahan pada tingkat penuntutan. Setelah itu 3 hari kemudian berkasnya dilimpahkan ke pengadilan di PIKOR, ditahan lagi oleh majelis hakim karena memang mereka punya kewenangan untuk menahan. Kondisi Pak Amar sendiri seperti yang? Pak Amar itu dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Beliau itu sebenarnya mengeluh sakit ya. Sejak semula ketika ditahan itu mengalami diare gitu ya karena usia Pak Amar juga ya tidak berita. Beliau itu kan sudah usul juga, sudah 73 tahun ya. Beliau keadaannya memang tidak bagus. Tadi juga menyampaikan kepada saya sebagai kuasa hukum bahwa ada kemampuan di pinggangnya ya. Penyakit lamanya gitu. Dan nanti kita akan mintakan kepada majelis hakim untuk demi pertimbangan kemanusiaan agar Pak Amar bisa ditakukan penahanannya menjadi penahanan kota atau penahanan rumah. Karena itu biasa-bisa saja ya. Orang ini tahan itu di hutan, di rumah, atau di kota. Itu tergantung instansi yang berwenang untuk menahan. Karena tanggung jawab juridisnya ada pada majelis hakim. Dan kita sudah secara resmi, secara administratif telah menajukan permohonan penangguan penahanan. Bang penangguan penahanan itu sudah diajukan sejak menjadi tahanan kejaksaan gak sih? Iya. Atau memang baru-baru itu? Tahanan itu dilakukan pada saat, iya pada saat, pada tingkat penuntutan di kejaksaan ya. Kalau di penyidikan belum, pada saat itu tidak pernah dilakukan penahanan. Perkara ini kan sudah lama ya, sudah satu tahun, satu tahun lebih. Jadi penahanan yang baru terjadi di tingkat jaksa ya. Sudah ada dijenguk oleh keluarga sendiri? Kalau keluarganya memberikan support. Keluarga juga selalu memberikan yang terbaik lewat saya, kuasa hukum. Keluarga selalu menyampaikan amanat-amanat tertentu dari anak-anaknya kepada Pak Mark. Supaya selalu jasa tabah dalam menghadapi cobaan ini, dan konsentrasi untuk menghadapi proses hukum. Karena saat ini sudah menjadi persoalan hukum, jadi harus dihadapi secara baik-baik. Pak Mark itu orangnya sangat bertanggung jawab ya. Beliau orang baik, orang yang sangat bertanggung jawab, dan selalu jasa tegar dalam menghadapi semua cobaan ini. Walaupun kondisi fisiknya ya memang sangat tidak memungkinkan kalau menurut saya. Keluarga memberikan support kok. Tapi Jauh ini dari anak-anaknya gitu bang, ada yang besuk gak sih? Kalau yang besuk itu istrinya ya. Istrinya yang selalu setiap saat pergi besuk di tahanan Hutan Polda Metro Jaya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mungkin pakaian apa segala macam. Kalau anak-anaknya biasanya lewat saya kuasa hukum. Berarti anak-anak itu belum ada yang datang? Ya karena mungkin keadaannya ya mungkin ya, barangkali Saskia ya dalam keadaan hamil besar gitu ya. Kemudian juga mungkin pertimbangan-pertimbangan khusus seperti itu, sehingga semuanya lewat puasa hukum saja. Saya kira gak ada masalah. Berarti kalau persidangan ada rencana mau ikuti juga gak sih bang? Kalau istrinya enggak. Istrinya tidak mengikuti persidangan, karena istrinya juga bagian dari saksi dalam pekerjaan ini ya. Sehingga tidak boleh untuk menyimak atau mengikuti proses persidangan pemeriksaan saksi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.